Intro Ya Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam bincang sehat bersama Selom Hospitals Dan dialog akan kami lanjutkan Dokter Batara nih kalau kita bicara perawatan tadi kan dari Bu Sutera lebih baik sebelum hamil Nah apa saja sih apa yang langkah-langkah yang dilakukan ketika seorang ibu yang berencana hamil ini sudah terindikasi infeksi TORCH Oh kalau berencana hamil, belum hamil tapi sudah terinfeksi TORCH Saya kira kalau TORCH secara umum kita penanganannya berbeda-beda Kalau Toxoplasma diobati dulu, kalau Herpes juga diobati dulu Tapi kalau Rubella, Rubella ini karena dia satu penyakit yang memang self-limiting ya Ya didiemin aja juga dia sembuh sendiri dan kita memberikan waktu Kita sebenarnya berharap ibunya imun dengan pengalaman terinfeksi seperti itu Kita memberikan waktu kemudian dalam beberapa bulan kita sarankan ibunya untuk hamil Kemudian ketika hamil awal kita periksa lagi ulang imunitas terhadap Rubellanya Untuk melihat apakah ada infeksi baru yang terjadi atau tidak Sebenarnya yang paling kita takutkan adalah terjadinya infeksi baru Infeksi yang terjadi pada waktu ibu sedang hamil Sudah mengandung Sudah mengandung Kalau sebelumnya kita tidak takut, sudah melahirkan juga kita tidak takut Pada anak-anak, pada orang dewasa juga kita tidak terlalu Karena dampak kerusakannya hampir tidak ada Nah kalau dari kasusnya sendiri apakah saat ini ibu mengandung yang terinfeksi TORCH ini meningkat atau seperti apa? Banyak sekali atau tidak? Iya tadi sebelum acara ini juga saya baru diskusi sama ibu Grace Saya juga agak surprise Beliau punya angka di Yogyakarta sekitar 7 per 100 kelahiran berarti 7% Wah ini kalau ini bisa menjadi angka nasional saya kira ini satu masalah yang serius Dan harus kita seriusin dari semua stakeholder Mulai dari dokter, komunitas, rumah sakit, media juga untuk mengangkat Sehingga masyarakat sadar bahwa ini masalah yang serius Supaya kita juga bisa sama-sama bahu-membahu untuk mengatasi masalah ini Karena permasalahan ini mudah sekali Dengan vaksinasi yang teratur pada waktu anak-anak baru lahir berumur 1 tahun diberikan MMR Kemudian pada waktu usia memasuki sekolah 6 tahun diulangi lagi booster Saya kira dengan ini Amerika dan Inggris, Eropa sudah bisa meminimalkan angka kejadian rubellanya sampai rendah sekali Bukan hanya rubella sampai gondongan kan MMR ya Jadi 3 penyakit virus itu kita bisa tekan sekali Tapi ya di negara kita kita masih harus berjuang Mungkin kesadarannya belum begitu tinggi Nah Bu Gris ini dari pengalaman Ibu apa sih yang berbeda dari perkembangan anak Ibu setelah terindikasi rubella? Oke, kebetulan anak saya terinfeksi rubella di trimester pertama Jadi dia kado-kadonya itu lumayan Ada kebocoran jantung Ada gangguan pendengaran sangat berat Kemudian retardasi psikomotorik Jadi motornya terlambat Yang paling kelihatan itu usia sebenarnya kan 2 tahun Biasanya anak 2 tahun kan sudah bisa bilang mama, papa, sudah mulai paham ya Ubi ini belum bisa Ubi masih bisa dengar suaranya itu gross sound aja Jadi tepuk tangan, ketuk pintu dia baru sadar Karena barusan aja pakai hearing aids Terus untuk kemampuan motoriknya dia baru belajar duduk Jadi belum bisa duduk sendiri Itu yang bedain Nah dok dengan kasus seperti ini biasanya bisa sembuh total atau enggak? Iya, saya berharap saya bisa jawab iya untuk Ibu Gris Tapi ya kalau harus jawab jujur Tentu masalah kerusakan syaraf, kerusakan otak Itu relatif permanen Relatif permanen Karena regenerasi atau pertumbuhan kembali penyembuhan sel-sel syaraf yang sudah terlanjur rusak Dengan teknologi yang tersedia di dunia saat ini itu masih seperti itu Yang bisa dilakukan untuk memperbaiknya adalah latihan, latihan, dan latihan Makanya saya senang tadi Ibu Gris bersama suami Juga sedang melakukan fisioterapi ya Ibu ya Kepada anaknya Supaya berharap minimal tidak terjadi kekakuan dari otot-otot dan persendian Minimal itu Lebih bagus lagi kalau bisa beradaptasi, catching up dengan anak-anak seusianya Itu yang sangat kita harapkan Dan untuk masalah pendengaran Saya kira juga ini karena berkaitan dengan syaraf Juga mestinya dibantu dengan alat bantu dengar Dan ini juga mungkin akan melalui tahapan demi tahapan Karena anak tidak suka pakai alat tambahan Dan itu memang merupakan perjuangan dari keluarga ya Kita karena tidak mengalami Mungkin membahas ini bagaimana Tidak terlalu berempati Tapi kalau dalam satu keluarga sudah mengalami Ada anaknya yang dikasihi, yang sangat diharapkan itu mengalami seperti ini Dan ini angka Yogyakarta 7% Saya kira sih ayolah kita sama-sama Kita hadapi, kita lawan, kita prevent, kita vaksinasi semua anak-anak di Indonesia Kita paksa pemerintah kita untuk juga berpartisipasi Sesuai dengan kewajibannya mengurusi rakyatnya Saya kira kita sama-sama Nah Bu Sutra, melihat begitu berbahayanya dampak Torch ini Kalau terlambat begitu ya Apa yang spesial dari program yang bisa ditawarkan dari Solom? Paket kesehatan untuk nutrisi ibu hamil Kami juga memberikan spesial lagi Jadi pemeriksaan yang sama Tapi kita memberikan lagi konsultasi kepada dokter spesialis Gizi Jadi ini sih saya rasa cukup lengkap ya isi dari Jadi programnya berkelanjutan di stepnya banyak begitu ya? Iya, betul Oke, baik kita akan melanjutkan pembunyakannya selanjutnya Pemirsa tetaplah di Bincang Sehat Bersama Solom Hospitals Kami akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya